Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih akan membahas soal UTBK tahun 2019, TPS Matematika Dasar. Nah, soal kali ini bertemakan Aljabar. Dan menurut saya, sebenarnya soal ini adalah salah satu soal termudah dari Matematika Dasar yang ada di TPS ya, waktu hari Minggu kemarin. Nah, kenapa paling gampang? Kita langsung aja ke soalnya ya. Soalnya adalah, jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4X-8 per X dengan 3X per X-2 adalah, nah, lihat nih. Ini kenapa sih diketahui X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 0? Nah, itu karena gini. Kalau X-nya 0, kita lihat nih, 4X-8 per X-nya. 4X-8 per X. Kalau X-nya 0, kan ini jadi tahinga kan? Karena ini tuh jadi min 8 per 0. Sesuatu per 0 itu kan sebenarnya tahinga kalau pakai limit. Kalau nggak pakai limit, tidak terdefinisi. Nah, dikali 3X per X-2 kan yang ditanya. Kalau misalkan X-nya 2, yang ini mah jadi tahinga. Kenapa? Karena kalau X-nya 2, 3 kali 2, 6 per 2-2, 0. Jadi, 6 per 0, masih tidak terdefinisi juga. Nah, terus kalau misalkan, dan yang lebih parah lagi, kalau misalkan X-nya tadi 0, kan ini tahinga. Ini jadi 0. Tahinga kali 0 berapa? 0 atau tahinga? Kita nggak tahu. Kalau X-nya 2, ini jadi tahinga, ini jadi 0. 0 kali tahinga berapa? Kita nggak tahu. Makanya, X-nya tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, tapi sebenarnya itu juga nggak perlu kita lihat sih. Kita sebenarnya kalau langsung kerjain juga nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau mau langsung dikerjain, gampang banget. Kenapa? Karena lihat nih. 4X-8 itu kan sebenarnya 4 dikali X-2 ya. Jadi, kalau ini misalkan bisa kita coret X-2-nya. Ini dicoret sisa 4. Karena 4X-8 adalah X-2 dikali 4. Ini juga sama. Ini X, ini 3X. 3X adalah X dikali 3. Jadi, X-nya bisa kita coret juga. Jadi, langsung aja hasilnya. 4 dikali 3. Yaitu 12. Gampang banget, kan? Ini bangun nggak nyampe 5 detik kerjainnya. Langsung aja. 4, 3. 4 kali 3, 12. Jawaban yang benar adalah D. Selesai. Terima kasih.